Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Hai guys kembali lagi dengan channel ku Farenti Alvanop jadi di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di judul atau di thumbnail aku bakalan kasih tau ke kalian lagi sebuah tutorial nah di video kali ini aku bakalan kasih tau ke kalian gimana sih caranya buat apa ya buat custom link Shopee gitu di custom link Shopee dari Shopee ke milkshake gitu pokoknya ini adalah Shopee affiliate gimana kasih cara buat link Shopee affiliate buat kalian yang masih pusing dan nggak tahu caranya kalian wajib banget buat nonton video ini karena guys jujur caranya tuh gampang banget sebenarnya kalian bisa banget langsung aja tonton video ini dia tuh enggak kayak jaman-jaman dulu kayak harus ngustem sana ngustem sini nggak kayak gitu lagi guys karena udah semudah banget dan mudah dan bisa banget buat kalian coba di HP kalian nah seperti biasa sebelum aku kasih tahu gimana sih caranya aku minta ke kalian dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya dan jangan lupa juga ya untuk follow instagramku di atrentian skoralfanop jadi ini dia caranya selalu mencoba nah disini kalian bisa buka aplikasi Shopee yang ada di HPnya ya terus kalian searching aja mau cari produk yang mana yang mau diafiliate kan misalnya aku disini blazer wanita blazer wanita kan misalnya yang mana ya harus pilih yang starseller ya guys nih misalnya aku yang ini ya terus kalian tinggal klik aja ini baca nih tanda share tanda share kalian tinggal klik aja kemudian kalian kalian tinggal klik salin tautan semudah itu itu udah jadi link afili ya Nah cara nyempelkannya kalian tinggal masuk aplikasi milsheik biasanya aku pakai aplikasi milsheik ya Nah terus disini kalian tinggal klik edit terus kalian tempelin aja linknya disini ya di url kalian tinggal tempelkan aja pas the tool linknya udah jadi guys udah jadi tinggal kalian publish publis aja nanti misalnya ini namanya nomor satu aku kasih tahu namanya itu adalah li apa ya blazer blazer mal marble 20.000 gitu kan 20k Nah kalian tinggal klik save aja kemudian kalian klik review terus kalian publish aja guys nah caranya tuh kayak gitu segampang itu guys udah jadi tuh linknya udah jadi kalian tinggal nanti itu udah bisa masuk ke langsung ke Shopee nya jadi kalau di klik itu udah masuk ke Shopee nya kalian bisa banget boleh ikuti caranya selalu mencoba Nah jadi itu dia tadi caranya kalian bisa banget gue langsung cobain aja cara dari aku semoga kalian suka ya dengan video kali ini misalkan kalian ada saran konten dikasih konten boleh banget buat komen aja di bawah jadi segitu aja videonya bye bye thank you for watching guys abone ol